hai 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 semuanya welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini Mami mau share video budgeting November 2022 tapi sebelum ke video budgetingnya ini Mami mau unboxing dulu jadi Mami baru aja beli tas gitu karena tas Mami itu udah pada rusak ya dan akhirnya ini Mami beli ini Mami beli tasnya itu dari sisa uang belanja yang kemarin yang bulan Oktober kan masih ada sisanya dan sebagian ini Mami beliin tas ini ya ini Mami belinya di Shopee dan harganya juga murah meriah aja cuma Rp90.000an ini ada kartu ucapan yang gitu tadi juga karena memang Mami pesen yang baik kartu ucapan ya karena waktu itu kalau ditambah kartu ucapan itu dapet diskon lagi makanya Mami tambahin ini untuk bahan tasnya juga bagus banget padahal ini brand lokal ya temen-temen bukan brand dari luar tapi bagus banget bahannya bagus terus kualitasnya juga bagus ini teman-teman bisa lihat sendiri ya bahannya tuh kempuk gitu terus ini ada talinya dan ini penguncinya juga kayak gini dan di dalamnya ini ada resletingnya lagi jadi lebih aman resletingnya juga bagus banget ya bahannya nah ini di dalamnya ada isian tasnya gitu biar tasnya enggak penyok ya pas pengiriman nah ini di dalamnya warna hitam terus ada ini buat tempat HP gitu ya di dalamnya sih enggak ada tempat-tempat apa lagi cuma tempat HP itu aja dan warna tas ini tuh kemarin ada yang warna hijau warna hitam terus ada warna pink juga kalau nggak salah ya pokoknya kalau temen-temen mau samaan nanti linknya Mami taruh di description box ya ini tuh tasnya bisa jadi dua model bisa jadi tas bahu atau tas lempang juga ya kalau mau jadi tas lempang talinya yang belakang itu tinggal ditarik aja supaya bisa lebih panjang ini pokoknya cakep banget jadi nggak nyesel Mami beli tas ini ya udah gitu harganya juga murah meriah pokoknya worth it banget kalau temen-temen mau samaan ini juga rantai nya bagus banget terus dapet free daspeknya juga Oke kita lanjut aja langsung ke video budgeting untuk bulan Novembernya ya Nah itu kemarin Mami udah bikin yang evaluasi pengeluaran untuk bulan Oktober teman-teman udah pada nonton belum nih kalau belum boleh ya di cek ke bawah videonya ada di bawah video ini Oh iya teman-teman semua gimana ini kabarnya semoga sehat selalu ya buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan cepat pulih tetap semangat ya Mami juga mengucapin banyak terima kasih buat temen-temen yang udah klik video ini semoga kalian suka sama videonya ya dan semoga videonya bisa memotivasi dan menginspirasi buat yang belum subscribe please banget buat subscribe like dan komennya juga biar Mami bisa makin semangat buat upload video video berikutnya boleh juga di follow Instagram Mami yang ada di atas ya Nah ini untuk pendapatannya itu masih sama pemasukannya masih sama gaji sebesar Rp5.650.000 kemudian untuk memasukkan tak terduganya juga ada Shopee affiliate dan juga endorse sekian-sekian ya di situ Mami nggak tulis nominalnya kalau untuk yang endorse sama Shopee affiliate itu udah otomatis langsung Mami simpen di salah satu rekening tabungan gitu Nah untuk rencana pengeluarannya masih sama juga seperti bulan-bulan yang kemarin yang pertama ada biaya hidup atau living sebesar Rp2.600.000 kemudian ada saving atau tabungan sebesar Rp2.050.000 kemudian ada giving sebesar Rp1.000.000 untuk di tabungannya ini ada tabungan wajib Rp1.000.000 kemudian dana darurat Rp500.000 sinking fund Rp550.000 untuk yang kategori givingnya ini ada untuk orang tua Rp700.000 terus ada untuk anak Rp200.000 dan lain-lain Rp100.000 untuk biaya hidupnya atau kategori living ini ada untuk makan atau belanja mingguan sebesar Rp600.000 kemudian belanja bulanan Rp600.000 juga kemudian SPP anak Rp250.000 kemudian ada untuk bensin atau BBM sebesar Rp100.000 kemudian ada untuk untuk gas dan galon sebesar Rp100.000 kemudian ada untuk pegangan pegangannya ini sebesar Rp200.000 juga kemudian ada tat perduga sebesar Rp200.000 kemudian ada IPL atau iuran pemeliharaan lingkungan kayak uang sampah dan uang keamanan gitu sebesar Rp150.000 kemudian untuk listrik Rp200.000 terus ada untuk PDAM Rp100.000 dan untuk pulsa sebesar Rp100.000 nah ini udah selesai lanjut mami mau totalin dulu dari yang belanja mingguan sampai ke bawah ke pulsa itu apakah sesuai Rp2.600.000 ya oh iya ini sebenarnya mami ada bayar wifi tapi untuk yang wifi itu langsung pak suami yang bayar jadi ini tuh emang bener-bener kebutuhan yang dikasih sama pak suami yang belum dibayar ya sama pak suami ya nah ini total yang atas itu mami totalin juga totalnya Rp5.150.000 itu sesuai terus yang bawah ini juga mau mami totalin jadi untuk belanja mingguan ini mami itu Rp600.000 budget satu bulan ya bukannya Rp600.000 satu minggu hehehe waktu itu pernah ada yang tanya itu Rp600.000 sebulan atau seminggu emangnya cukup ya sebulan Rp600.000 jadi kalau di mami Rp600.000 itu cukup ya untuk satu bulan belanja mingguannya nah ini udah selesai mami totalin dan totalnya itu sesuai Rp2.600.000 oh iya untuk yang IPL listrik PDAM dan pulsa itu biasanya mami nggak ambil tunai ya itu langsung mami ini transfer aja bayarnya biar lebih gampang oke deh ini udah selesai semua untuk videonya makasih banget buat temen-temen yang udah ikutin video sampai habis mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 bye